tapi kenapa ya mas ya tapi kenapa ya mas orang-orang zaman dulu itu pendeta-pendeta tokoh-tokoh agama itu mengizinkan kalau terjemahan nama Allah itu akhirnya diedarkan itu mas ya itu kan awal mula masalah juga sih sebenarnya itu ini, misionaris Inggris di Malacca bukan bukan salah orang Indonesia awalnya bukan kita dulu paling awal terjemahan itu dari Inggris misionaris Inggris di Malaysia, di sekarang di Malacca ya, sekarang Malaysia jadi ketika itu mereka butuh penerjemah bahasa Melayu nah, di Malacca ada penerjemah bahasa Melayu namanya Abdul Qadir Monsi, jadi Monsi itu gelar bujang jadi Abdul Qadir Abdullah bin Abdul Qadir namanya, ini muslim tapi membantu terjemahan Alkitab jadi ketika muslim membantu terjemahan Alkitab dia menggunakan istilah-istilah Islami makanya jangan heran terjemahan lama kita ini LAI loh, terjemahan lama LAI, jadi TL bukan TB sekarang kan TB ya, terjemahan baru di TL masih ada Assalamualaikum dulu bahkan di beberapa seri terjemahan Melayu saya pernah baca ada masjid ada Baitul Magdis untuk Bait Suci Yerusalem jadi Baitul Magdis bahkan ada yang menuliskan Baitul Loh Bait Allah sekarang orang Kristen nyebutnya Bait Allah itu warisan dari terjemahan Melayu Baitul Loh orang-orang Kristen gak protes atau memang mereka gak tau ya orang-orang Kristen yang memang orang-orang Kristen asli karena mereka ngertinya terjemahan awal itu ya oleh Abdul Qadir itu yang nyebut Isa jadi dulu gak ada nama Yesus loh jadi si Abdul Qadir ini terjemahkan Yesus itu diterjemahkan Isa jadi KSI jadi kitab suci terjemahan Abdul Qadir yang asli itu ya KSI kitab suci Injil makanya orang Islam nyebutnya semua kitab kita itu Injil Injil Yesaya Injil Kejadian Injil Sakarya Injil Petrus Injil Wahyu karena acuanya kitab awal dulu itu semua kitab itu disebut Injil karena kan di Islam kan Isa Al-Masih semua kitabnya disebut Injil padahal itu sejarahnya begitu nah di kitab kita di TB ya terutama dan tradisi terjemahan seluruh Kristen Injil atau gospel Injil itu Evangelion itu kan hanya 4 kitab pertama BSI lainnya gak tapi gara-gara penerjemahnya Muslim semua kitab kita PBPL disebut Injil kitab suci Injil sebutannya jadi ya makanya makanya kalau di beda dengan Muslim mereka akan menyebut Injil Injil itu sebagai Bible satu kitab kita kan nyebut Injil itu kan hanya 4 kitab jadi yang bikin perantakan awalnya orang-orang itu juga ya ya makanya ya saya tidak bisa menyalahkan total ya karena itu kan proses kondisional ya seperti itu cuman kan secara fakta itu menjadi kesulitan untuk berapologetik berdiskusi dengan orang Muslim gitu karena mereka ngertinya kitab kita itu bernama Injil kitab suci Injil padahal bukan gitu kan bahkan kata Injil itu sendiri kan sebenarnya dari Evangelion walaupun sebanyak aku pernah baca kalau seharusnya di terjemahan Arab bukan Injil tapi Anjil karena kan E-U-Ang E-U-Ang-Gelion maksudnya terjemahkan I itu terlalu sederhana harusnya kan E-U-A E-U-Ang-Gelion jadi G-nya jadi G wajar kayak Gabriel jadi Jibril tapi kalau E-U-Ang-Gelion jadi Injil I-nya itu jadi agak-agak kurang tepat sebenarnya cuman ya terlanjur membudaya begitu ya agak sulit diubah makanya saya lebih suka tidak nyebut Injil kalau berdialog dengan Islam Muslim saya nyebutnya Besorah saja karena di Kitab Al-Muhadda di Kitab Arab ada dua kata yang dipakai untuk kata Injil satu Injil sendiri yang kedua Besorah kabar baik saya akan lebih mudah menggunakan kata kabar baik daripada Injil karena untuk menghindari kalau saya nyebut Injil mereka di otak mereka di otak Muslim adalah Injil Isa Al-Masih kitabnya Isa Al-Masih itu untuk membedakan supaya kita tidak selencoh tidak salah paham mereka juga tidak salah paham jadi kalau kita menjelaskan oh saya tidak menggunakan Injil Isa Al-Masih untuk menjelaskan kalau kita nyebut Injil Injil mereka mengira oh itu Injilnya Isa ya mereka tidak salah kita pakai istilah yang sama sama seperti kalau kita nyebut Tuhan Allah dulu ada itu di retret karena di LCD kan tulisannya Tuhan Allah di Alkitab LA ada anak penjaga masuk orang Muslim nyebutnya wah Tuhan Allah gitu bacanya kencang ya saya tertawa gitu ya karena memang tulisannya begitu ya aku tidak bisa nyalahkan sama seperti orang Islam mengertinya KSI kitab suci Injil buatan Melayu dulu sedangkan Kristen kita di Indonesia pakai Alkitab LA bukan KSI gitu KSI itu edisi untuk yang lama gitu ya edisi walaupun masih dicerita sampai sekarang tapi itu edisi terjemahan yang awal dulu yang di Malaka dulu yang nyebut Isa Al-Masih kan faktanya LA sekarang tidak mengakui Isa Al-Masih nyebutnya Yesus bukan Isa gitu jadi kan ada perubahan perubahan kayak nama kata masjid dibuang Assalamualaikum dibuang dulu ada Insya Allah dibuang di kisah Rasul Insya Allah kami akan datang terjemahan yang baru jadi semoga semoga kita ke sana mudah-mudahan kita ke sana kalau dulu Insya Allah itu kata yang dipakai ternyata LA juga mulai membuang ya kata-kata Islami kata-kata Arab walaupun tidak semua masih adalah beberapa tapi kan trennya itu jadi kalau orang Muslim masih memakai kitab yang versi lama KSI kita cuci Injil yang tidak cocok kalau kita dialog kita saja LA juga berubah lebih mengurangi pengaruh Arab pengaruh Islam dikurangi dulu sinaguk disebut apa Musola Surah atau Musola itu di bahasa Melayu gitu aku agak ketawa sinaguka jadi Musola jadi masjid kalau yang Jawa masjid yang terseman 60-an itu ya memang begitu Pak warisan aku menyalahkan agak susah juga karena pemahamannya ya tersedianya hanya itu maksudnya El Saddiq jadi kan baru muncul sekarang coba El Saddiq itu muncul di dulu di misionaris Melaka dulu ya mungkin saya tidak perlu mendirikan jadi kalau dulu misionaris Melaka itu sudah punya konsep seperti El Saddiq tidak usah memakai nama Isa tidak usah memakai nama-nama Islam ya beres saya itu tidak perlu bikin El Saddiq karena dulu alasan saya bikin untuk membersihkan orang Kristen dari pengaruh-pengaruh Islam secara teks salah satunya karena dulu ada senior saya menyebut berdoa jadi di kalangan Kristen dia itu berdoa ya engkau lah Isa Al-Masim aku mikir kan sejak kapan kita persekutuan belajar tetap menyebut Isa baru kali ini sebelumnya kami tidak pernah diajari Isa itu nama suci tidak pernah diajari Isa itu nama di atas segala nama tiba-tiba dia berdoa engkau Al-Masim dalam penyembahan saya kan kaget terima siapa Isa kitab wajah tidak ada nama Isa saya waktu itu perlu ada perombakan kalau di kalangan misonaris yang mungkin apa anggotanya ada yang muslim ya silahkan mungkin memang cara komunikasi begitu tapi ini Kristen semua tidak pernah ada yang mantan muslim tidak murtadeng tidak tiba-tiba dia berdoa engkau lah Isa Al-Masim siapa Isa sampai dulu sampai dulu ada seminar gitu kan ada dosen misologi ditaruh disitu disuruh menjelaskan kenapa kita menggunakan nama Isa ya saya pulang hari kedua saya tidak mau ikut ngapain mereka mengaku misologi tapi berdusta mereka melanggar hukum Torah ya itu konflik saya mengalami konflik dengan mereka saya dianggap murid pemberontak gitu kan ya itu resiko memang mempersuara kebenaran itu resiko selamat menikmati